Halo, semuanya datang di Manchester United Indonesia. Saya kali ini akan membawa kabar buruk tentang Jadon Sancho. Segala rumor yang mengatakan, oh dia bakal di-announce besok tanggal 7 karena dia bakal pakai nomor 7 di Manchester United, itu tidak benar. Sudah pasti tidak benar. Kita bisa tahu ya, minggu lalu benar-benar sampai awal minggu lah ya, kabarnya itu sangat bagus sekali ya, bahwa oh udah deal nih, udah agree nih, ya kan, tinggal masalah dikumumkan, ya kan, segala macem. Dan akhirnya mulai hari Selasa atau Rabu, mulai tuh isu-isu tuh, ya kan, oh Manchester United bilang nggak jadi gitu kan, kemahalan, segala macem, isu-isu yang negatif lah, ibaratnya dia kayak nggak deal gitu kan. Benar nggak, terus baru aja kemarin, kemarin malam ada berita ini, Borussia Dortmund, direkturnya, Michael Zock bilang, Jadon Sancho akan stay di Dortmund, ya. Jadi, kalau saya bisa bilang semua alur dari berita-berita ini ya, kelihatannya sih emang belum deal berarti, ya. Sama sekali belum deal. Jadi, kalau untuk besok di-announce nih, ya kecuali ada last minute, last minute deal, saya rasa besok nggak akan di-announce. Ya, it's, ya nggak, ya nggak mungkin lah gitu loh, kemungkinan besarnya sangat kecil, sangat kecil sekali kemungkinannya. Ya, jadi, ya, it's a bad news juga sih, kita kan ngarepin banget nih, udah desain, udah biar-biar aman gitu kan, kita kan, wah, terjamin nih ya kan, untuk season selanjutnya gitu. Cuman, ya, unfortunately, besok nggak bakal ada berita sih, Jadon Sancho desainnya. Sekali lagi ya, cuma, paling ada 5% chance doang ada last minute deal antara Jadon Sancho, apa, antara Dortmund dengan Manchester United gitu, 5% doang. Tapi, menurut saya sih, besok atau minggu ini pun ya, itu nggak bakal di-announce sih, kalau saya bilang Jadon Sancho, ya. Ya, sedikit, inilah, unfortunate aja sih, saya bilang. Cuman, yang bagus adalah menurut saya, kalau kita lihat dari medianya nih, perang medianya nih, antara Manchester United dengan Dortmund, saya bilang sih, saya masih positif, ya, deal ini bakal terjadi, kita bakal beli Jadon Sancho. Cuman, peranyanya mas saya, kapan gitu kan, kapan aja mereka bisa deal nih, United sama Dortmund, ya. Setahu saya sih, kalau dari angka, ya, total angka ya, total-total harga jualnya, itu udah, udah fix gitu, udah deal. Setahu saya begitu, dia udah deal. Cuman, masalahnya itu, tinggal, apa, si Dortmund maunya, dia dibayar total langsung gitu, dia mau langsung cash. United nggak mau, United maunya, ya, minimal, bisa dikicil lah gitu kan ya. Yang isu yang paling kenceng kan, dia bayar itu berapa ya, 70 juta monsterling di awal, terus dikicil setelah itu kan. Cuman, kemungkinannya itu nggak bakal terjadi, ya. Kalau itu terjadi, besok bakal di-announce gitu kan. Kemungkinannya si Dortmund pengen lebih gede dari 70 juta pound gitu loh, untuk sebagai DP. Nah, jadi, kalau saya bilang, tetap, cash-nya sangat besar sekali untuk kita sign Jadon Sancho. Tinggal, tinggal masalah deal, ya, tinggal masalah add-on, atau masalah cicilannya doang deh. Ya, gimana gitu loh. Ya, cuman ya, udah pasti besok nggak bakalan ada announcement Jadon Sancho untuk kita sign gitu. Wah, ya, kan dia udah megang nomor, apa, bagi Manchester United. Itu sih, besok kayaknya sih, very unlikely ya, very unlikely. Ya, feeling saya sih tetap, saya sih tetap yakin sekali lah sama, sama Jadon Sancho bisa kita beli gitu loh. Ya, bisa join Manchester United. Cuman masalah kapan aja, kemungkinan bisa seminggu lagi, dua minggu lagi, kita nggak tahu deh. Ya, saya nggak tahu gitu loh, ya kan. Tergantung aja deh, makanya nih si Dot Moon, mau ngalah nggak gitu loh, ya kan. Karena kita nggak mungkin beli full price, kita nggak mungkin. Nggak mungkin beli full price gitu, udah pasti kita beli DP dulu atau apa, ya kan. Jadi, yang positifnya adalah, mereka, Dot Moon sama United masih ngomong gitu, masih ngobrol, masih nego. Ya, gimana kita selesai deal ini, ya kan. Jadi, semoga aja cepat deh ya, selesai dealnya, bener nggak. Ya, itu sekilas update dari Jadon Sancho, ya. Jadi, besok nggak bakal ada pengumuman Jadon Sancho, kita udah beli gitu kan ya. Yang kedua, yang positifnya adalah, mereka masih nego gitu loh. Mereka masih nego. Dan kelihatannya negonya ini udah tahap final lah ibaratnya gitu kan, udah setuju. Angka final hanya berapa, itu nggak masalah. Ya, add-onnya gitu, DP-nya berapa, add-onnya apa, atau installment, gimana, tinggal masalah itu doang deh. Ya, kalau feeling saya sih, dalam dua minggu sih, harusnya kita udah sign gitu loh, dua minggu. At least sebelum season dimulai. Itu kita udah sign Jadon Sancho. Oke, tapi nggak besok. Nah, saya pengen update juga satu berita, satu ternyata langsung lagi tentang target kita nih, target bag ya, Gabriel Magal, namanya susah banget nih ngomongin nih. Gabriel Magal-Hash, ya nggak salah ya. Ya, tentang dia, kelihatannya Arsenal juga tertarik untuk beli dia nih, ya kan. Dan kelihatannya juga dari baca-baca berita yang ada, kesannya tuh Arsenal udah dapet gitu nih pemain. Tapi faktanya adalah belum, belum banget gitu loh. Mungkin dia udah ngobrol sama agentnya gitu kan, atau apa. Cuman, kalau dia Arsenal sama Lilay-nya sendiri itu belum, belum, belum ada kata sepakat gitu loh, ya kan. Sama lah ke Manchester United. Manchester United dengan, apa, dengan Lilay ini juga setahu saya sih cuma baru ngomong sama agent gitu loh, ya kan. Tapi belum, belum deal sama Lilay sama sekali. Dan setahu saya juga itu dia, apa, nggak, nggak fokus di sini gitu loh. United nggak fokus di sini. Nggak fokus di Gabriel dulu, dia nggak fokus di Van de Beek ya, yang dari Ajax itu kan. Dia nggak fokus di situ dulu, ya kan. Season depan itu season yang besar untuk Manchester United, karena kita masuk ke Champions League lagi kan, bener nggak. Soalnya dia udah harus siapin nih, top player yang dia harus beli, biar kita bisa sukses di Champions League. Jadi kalau masalah deal-deal yang lebih kecil, kayak Gabriel Magalhes gitu kan, atau Van de Beek atau yang lain-lain gitu ya, itu pasti disampingkan dulu gitu loh. Dia udah nge-deal Sancho dulu. Ya, jadi kalau untuk Gabriel Magalhes, join Arsenal atau join siapa itu belum, atau United belum ada. Kepastian, sama sekali belum ada. Ya, kalau mau setahu saya sih, yang udah pasti sih sebenernya Napoli. Udah deal sama Lilay, udah ngobrol sama pemainnya. Cuman ya dia nunggu, nunggu Koli Balinya dijual gitu, ada yang beli kan nih, kalau ada yang beli dia pasti langsung beli sih Gabriel. ya, jadi itu sekilas ya, kalau dari bursa transfer kali ini ya, update transfer lah. Nggak ada yang pemain yang pasti yang kita beli dahulu, ya kan, karena lagi fokus dengan deal Sancho. The biggest deal. Kita mau selesain dulu biggest deal, baru kita melihat lagi itu yang lain-lainnya. Kalau ada isu, lagi nyari penggantinya lah, siapa ya, itu, Harikin lah atau apa, itu sih nggak, menurut saya sih cuman isu, nggak bener gitu loh, ya kan. Nggak isu banget, Tontonham mana mau jual Harikin juga, bener. Nggak mungkin. Harikin dijual, Maureen Ho langsung resign. Langsung resign. Ngandelin siapa dia kalau nggak ada Harikin, bener nggak. Atau isu-isu lain lah, nyari penggantinya Jadun Sancho, itu, itu semua media, perang media, perang media antara Dortmund dengan Manchester United gitu loh. ya, biar si Manchester United nggak bayar full gitu kan, seharga segitu atau, ya biar, biar, saling nge-push lah melalui media gitu, perang media. Ya, jadi sekilas update transfer ya, sangat sayang sekali, besok nggak ada announcement, Jadun Sancho, tapi kita masih hopeful banget ya, kita bakal sign. Karena terbukti juga, deal-deal yang kecil kayak Gabriel, Van de Beek, atau yang lain-lain, itu disampingkan. yang penting dapetin Sancho dulu, baru lihat sisanya uang berapa yang kita bisa keluarkan untuk tambah pemain, satu lagi gitu, atau berapa gitu, atau satu lagi, atau dua lagi lah. Ya, tergantung Sancho deal lagi, balik lagi gitu. Ya, oke, kalau suka, jangan lupa like dan subscribe, atau share video ini. Oke, thank you for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya.